Halo, ketemu lagi dengan Rosy Dawati MPD dengan video pembelajaran sekarang mengenai turunan fungsi trigonometri untuk kelas 12 MIPA Matematika Peminatan, khususnya sekarang pembahasan konsep dasar yang perlu kamu ketahui. Cobalah lihat video pembelajaran ini, belajar matematika, belajar mudah bersama dengan ibu. Inilah video pembelajaran, semoga video ini sangat membantu Anda bersama dengan Rosy Dawati MPD tentunya. Sekarang ibu akan membahas hal-hal yang sangat mendasar terlebih dahulu untuk supaya kamu mengalami dasar yang pokok kuat untuk membahas turunan fungsi trigonometri di kelas 12 ini. Sebelumnya ibu akan membahas pokok hal-hal dasar, buktikan limit X persin X, X menuju 0 sama dengan 1. Tentu ini adalah dasar untuk keturunan trigonometri. Nah, kalau kalian substitusi coba, X menuju 0, masukkan si 0, 0, 0 per 0, tak tentu. 0 per 0 itu tidak ada hasilnya. Namun, limit X persin X, X menuju 0 hasilnya adalah 1. Nah, hal dasar yang akan ibu bahas sebelum membahas lebih dalam lagi mengenai turunan fungsi trigonometri sekarang akan diperlihatkan bukti dari limit sin X per X atau limit X persin X, X menuju 0. Coba kita lihat. Buktikan 1 kurang dari limit X persin X, X menuju 0, kurang dari 1. Ya, ini artinya limit X persin X, X menuju 0, dari X menuju 0 dari kiri, 1 hasilnya. Kemudian, kemudian dari kanan 1 dengan kiri, buktikan limit X persin X, X menuju 0 adalah 1. Coba kamu substitusi jika X menuju 0, 0 per 0, 0, 0, 0 per 0, tak tentu, bentuk tak tentu. Jadi, hasilnya kenapa kok tiba-tiba jadi 1? Ini yang mau kita buktikan. Nah, ini coba kamu arahkan ke segitiga AOB dari gambar yang ibu berikan. lingkaran dengan jari-jari R. Perhatikan segitiga AOB. Segitiga AOB. Kemudian, perhatikan luas juring AOB. Luas juring maksudnya ini luas lingkaran, bagian lingkaran. Nah, ini yang dibatasi oleh OA, OB, dan lingkaran ini, garis lengkung ini. Nah, ini juring. Ya, juring AOB. Perhatikan segitiga BOC. Nah, perhatikan segitiga ini. Nah, jelas luas segitiga AOB. Yang ini kan. Nah, kurang dari luas juring. Luas juring ini kan. Ini dibatasi oleh dua garis dan garis lengkungan. Kurang dari luas juring AOB dan kurang dari luas segitiga BOC. Betul? Iya. Luas segitiga. Setengah kali alas, kali tinggi. Kita bisa gunakan untuk satu ya. Belum Ibu tunjukkan. Ibu memberikan stimulus. Lalu kamu coba pikir dan hitung. Maksudnya, definisikan. Segitiga AOB. Pasti setengah kali alas, kali tinggi ya. Alasnya ini segitiga AOB. Alasnya OB. Betul? OB-nya apa? Jari-jari. Betul. Tingginya? Tingginya AD ya. Bagus. Nah, AD. Tentulah harus kita nyatakan hubungannya dengan sudut ini, X. Dan dengan jari-jari. Coba. Kira-kira mencari AD gimana? Hubungannya dengan jari-jari dan sudut. Di hadapan sudut kan. AD itu. Coba pikirkan. Ya, pakai sin. Bagus. Sin X. Tujuannya kan mau mencari AD ya. Sin X. Gunakan segitiga yang siku-siku. Sin X itu. AD. Bersisi miring ya. Nah. Berarti AD itu. Apa? Bagus. AD, R, sin X. Nah, ya. Bagus. Ini kamu sudah pahami. Pikirkan. Sekarang luas juring AOB. Ayo, luas juring. Jangan menghapal. Harus mengerti juring. Di batasi OA, UB, dan lengkung garis ini. Ini luasnya nih. Luasnya. Berapa? Dinyatakan dengan sudut X. Bisa derajat, bisa radian. Nah, kalau kamu bingung luas juring misalkan ya. 90 derajat. Jangan X derajat, 90 derajat misalkan. Misalkan garisnya di sini. Kalau 90 derajat. Seperempat lingkaran ya. Kalau juring dengan X-nya 90 derajat. Nah, seperempat luas lingkaran. Seperempat luasnya. Seperempat dari luas lingkaran. Seperempat itu kita nyatakan nggak. Ayo, pikir. 90 derajat. Banding 360. Seperempat luas lingkaran. Nah, kalau X. Ini apa X? Tunggu, tunggu ya. Nah, X per 2 V. Atau 360 derajat kali. V R kuadrat. Bagus. Kemudian luas segitiga BOC. Nah, ini belum. Ibu tampilkan jawabannya. Masih. Berikan stimulus. Supaya kamu berpikir dulu. Segitiga BOC. Setengah kali alas, kali tinggi. Ya, tentulah alasnya OB. Nah, apa OB? R. Bagus. BC. Apanya BC. Tinggi. Namun, BC ini nyatakan dengan X. Ya. Nyatakan dengan X dan dengan R. Nyatakan dalam X dan dalam R. R itu nggak selalu O, A. OB juga R. Pikir. Tangan. Bagus. Tangan X. Bagus. Di depan X ini. BC per OB. OB itu apa? R ya. R bagus. Ya. R. Kenapa pakai tangan nggak pakai sin, Bu? Pakai sin, Bu. Soalnya di hadapan, Bu. Di hadapan. Iya, betul. Kita kan mau cari BC. Nah, namun ini kan belum tahu. OC. OC kita belum tahu. Jadi pakai tangan. Ya, paham ya? Tangan X. Di tiga nya yang besar. Adalah BC per OB. OB per R ya. Ayo, BC berarti. Iya. R tangan X. Coba kita lihat selanjutnya. Ya, kita mulai lagi pembuktian kita. Limit X per sin X. X menuju 0. Mengapa? 1. Coba kita lihat. Setelah ibu sampaikan. Perbandingan luas segitiganya. Coba. Ibu pisahkan dulu luas juring. A, O, B. Di matasi. Di matasi. Garis A, O, O, B. Ini luasnya. Ya. Luasnya yang ini. Perbandingan sudutnya. X banding 2 V. Betul? Gak usah bingung gak? Gak usah bingung gak? X banding 2 V. Kali luas yang besar. Luas lingkaran biru. V R kuadrat. Jelas kita coret bagi V tinggal X R kuadrat bagi 2. Kamu gak usah menghafalkan rumus ini. Misalkan 90 derajat. Seperempat lingkaran kan luasnya. Kalau juringnya sep. Misalkan juring ada juring 90 derajat. 90 derajat kan segini. Misalkan ini luasnya dimana luasnya. Kalau seperempat lingkaran. Ya seperempat V R kuadrat. Seperempat itu dari. Dari apa? Perbandingan sudut 90 derajat. Banding 2. Banding 360. Seperempat V banding 2 V. Nah sama ya. Ini X radian banding 2 V radian. Kali luas lingkaran. Luas juringnya. Kembali ke permasalahan. Luas segitiga AUB. Luas juring AUB. Luas segitiga AUC. Ya. Luas segitiga AUB kurang dari AUB. Kurang dari luas juring AUB. Yang ini luas juringnya. Yang ini. Kurang dari luas segitiga AUC. Luas segitiga AUB setengah. Kali alas OB. Kali tinggi AD. OB adalah R. Bagus. AD adalah ini. R sin X. R sin X. Kurang dari luas juringnya. Kurang dari luas segitiga. D, O, C. Al setengah. Kali UB alas. R. O, B, R. Kali BC. BC adalah R tangan X. Nah ini sebuah pertidaksamaan. Nah coba perhatikan ada faktor yang sama ya. Hmm. Berarti diapakan. Biar sederhana. Kali ya. Kali berapa? Ya gampang ya. Kali dua ya. Kali dua semua. Kali dua. Kali dua. Adil ya. Semua kali dua. Tinggal UB kali AD. R kali R sin X. Sekian. Ini tetap. R kali R tangan X. R kuadrat tangan X ya. Paham ya? Lanjut. Nah ini yang kita peroleh. Coba lihat. Nah. Ini bagi berapa nih? Lihat yang sama nih. Ah gampang ya. Bagi R kuadrat bagus. Karena kita mau membuktikan X persin X. Limitnya dibagi berapa. Nah bagus. Bagi sin X ya. Bagi sin X. Satu. Bagi sin X tetap. X bagi sin X. Tangan X. Bagi sin X. Berapa? Ah sin X. Bagi cos X. Tangan. Bagi lagi sin X. Berarti? Ya satu. Silahkan kamu hitung. Sin X bagi cos X. Bagi sin X. Atau dikali satu persin X. Bagus. Ya bagus. Satu per cos X. Nah. Inilah. Satu kurang dari X persin X. Kurang dari satu per cos X. Ibu buat limitnya. Semuanya. Limit satu X menuju nol. Limit X persin X X menuju nol. Limit satu per cos X X menuju nol. Yuk. Hitung dulu. Limit ya. Limit. Berikan limit semuanya. Nah. Ini maksudnya. Limit satu X menuju nol. Kurang dari limit X persin X X menuju nol. Kurang dari limit. Satu per cos X X menuju nol. Limit satu. Limit satu. X menuju berapapun. X menuju nol. Ya. Satu dong. Ya. Limit konstanta. Hasilnya. Satu. Limit X persin X X menuju nol. Ini yang mau kita buktikan. Nah ini. Limit satu per cos X X menuju nol. Berapa nih? Berapa? Ya. Bagus. substitusi. Cos nol. Berapa cos nol? Satu. Satu banding satu. Satu. Nah. Limit satu per cos X. X menuju nol. Tentulah satu. Nah. Berarti. Ini sudah terbukti limit X persin X. X menuju nol. Dimana. Mendekati dari kiri hasilnya satu. Mendekati dari kanan hasilnya satu. Atau. Limit kiri hasilnya satu. Limit kanan hasilnya satu. Kesimpulannya. Limit kiri dan limit kanan menghasilkan hasil yang sama. Kalau sama berarti kesimpulannya. ya. Limit X persin X. X menuju nol. Adalah. Satu. Bagus. Terbuktikan. Ya. Inilah kesimpulan. Yang sudah ibu sampaikan. Limit X persin X. X menuju nol. Adalah. Satu. Nah. Ya. Mudah kan? Dari sini digeneralisasi. Ya. Caranya sama. Tadi dibagi oleh sin X. Boleh dibagi oleh tangan X dan sebagainya. Digeneralisasi. Jadi kita lihat ya ke slide berikutnya. Ya. Kita lanjutkan lagi pembuktian kita. Coba kita lihat. Tadi sudah ibu jelaskan bahwa. Limit. X persin X. X menuju nol. Adalah satu. Pembuktiannya. Dari yang sudah ibu jelaskan. Ya. Setelah dibagi oleh. Apa nih. Sin X. Kita peroleh nilai limitnya. Limit X persin X. X menuju nol. Adalah satu. Nah. Sekarang. Bagaimana jika yang ungu ini. Yang sudah ibu jelaskan. Dibagi oleh. Bagi apa? Tangan X. Bagus. Bagi tangan X. Sin bagi sin per cos. Sin kali kos persin. Kos ya. Nah. Bagi tangan X. Ini. Bagi tangan X. Nah. Cari nilai limitnya. Limit cos X. X menuju nol. Satu. Limit X per tangan X. Limit 1. X menuju nol. Jelas satu. Nah. Kesimpulannya. Limit X per tangan X. X menuju nol. Pasti. Satu. Karena limit dari kiri satu. Limit dari kanan. Hasilnya satu. Limit kiri. Limit kanan. Sama. Nah. Dengan demikian. Kesimpulannya adalah. Limit X persin X. X menuju nol. Adalah. Satu. Satu. Tadi. Limit X per tangan X. Adalah. Satu. Nanti. Dengan cara yang sama ya. Tinggal. Pembagian. Atau dikali sesuatu. Hasilnya. Limit sin X per X. X menuju nol. Satu. Juga. Lalu limit tangan X per X. X menuju nol. Satu. Juga. Nah. Sekarang. Limit AX persin AX. X menuju nol. Berapa? Kemudian limit AX persin BX. X menuju nol. Berapa? Apa bedanya ungu dan biru? Coba perhatikan dulu apa bedanya. Koefisien X bagus. Ini sama. Kalau yang biru berbeda. Hasilnya kira-kira sama atau beda? Iya. Coba kita lihat. Limit sin BX per BX. X menuju nol. Tentulah. Satu. Bagus. Paham ya. Limit tangan AX per AX. X menuju nol adalah. Satu. Bagus. Limit sin AX per BX. X menuju nol adalah. Nah. Berbeda dengan yang di atas. Caranya bagaimana? Coba lihat. Limit sin AX per BX. X menuju nol. Kita ubah. Manipulasi matematika. Tapi dengan tidak mempergunakan prinsip yang salah. Prinsipnya harus benar. Dimanipulasi. Tapi menggunakan prinsip matematika yang benar. Caranya. Bolehkah kita kalikan A per A? Jawab. Boleh. Kenapa? Ya. Bagus. Karena A per A adalah. Satu. Bagus. Tidak mengubah soal. Kenapa dikali A per A? Kita pikir. Ya. Bagus. Supaya koefisiennya sama. Jadi. Perhatikan. Ini supaya sama. B kali X kali A. Ditukar. Komutatif ya. Perkalian. Jadi A kali X kali B. Nah. A kali X kali B. Nah. Dengan demikian. Limit sin AX per BX. Sama dengan limit sin AX per AX. Dikali A per B. Dimana X-nya menuju 0. Hasilnya? Silahkan pikir. Ya. Bagus. A per B. Jadi limit sin AX per AX. Koefisiennya sudah sama. A. X menuju 0. Adalah 1. 1. 1 kali AB. Adalah. AB. Bagus. Coba perhatikan. Dan kesimpulannya apa. Bagus. Jadi limit sin AX per BX. X menuju 0. Hasilnya adalah A per BX. Dimanipulasi. Hasilnya adalah A per B. Sebetulnya kesimpulannya. Dengan manipulasi ini. Kamu bisa menjawab soal yang coklat. Ibu baca. Limit PX per sin QX. X menuju 0. Kira-kira jawabannya apa. Setelah dimanipulasi. Bagus. Bagus. B per Q. Ya. Dengan demikian kesimpulannya. Kamu tinggal melihat. Iya. Koefisien X. Hasilnya adalah B per Q. Nah. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Saksikan video-video pembelajaran lainnya. Ini adalah pembahasan mengenai konsep dasar. Sehingga kamu mengerti dengan benar turunan trigonometri. Ya. Konsep turunan itu dari limit. Saksikan video-video pembelajaran lainnya. Khususnya nanti di dalam latihan soal-soal. Bersemangatlah. Berjuanglah. Jangan katakan tidak bisa. Tapi katakan saya bisa matematika. Sampai jumpa.